Sementara itu, segera membantu wali murid memahami pelajaran matematika selama belajar secara daring akibat pandemi berkepanjangan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syekwala Bandar Aceh rela mengajari para wali murid sekolah dasar di Kecamatan Inginjaya, Aceh Besar. Berbagai kendala dihadapi oleh wali murid selama berlangsungnya proses pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19. mulai dari tidak bisa menggunakan handphone Android, akses jaringan, hingga sulitnya memahami mata pelajaran matematika. Kondisi itu mengundang keprihatinan semua pihak, terutama Fakultas MIPA Universitas Syekwala Bandar Aceh. Membantu para wali murid dalam memahami mata pelajaran matematika, Fakultas MIPA Unsyah memberikan pelatihan kepada para orang tua yang ada di empat desa di wilayah Kecamatan Inginjaya, Keupatan Aceh Besar. Pembelajaran tersebut merupakan rangkaian kegiatan bagi masyarakat yang berorientasi pada produk. Kegiatan ini berlangsung karena adanya kekhawatiran pihak kampus selama belajar daring terhadap kondisi yang dialami oleh orang tua yang mengalami kesulitan terhadap pembelajaran. Jadi kami tergerak melalui kegiatan ini untuk membantu para orang tua dalam memberikan pemahaman kesulitan mereka di sekolah untuk diajarkan di rumah. Karena matematik itu diajarkan untuk anak-anak untuk berlodika dengan baik, bersintesnya dengan baik, terus mengambil keputusan berdasarkan analisa matematika dengan baik. Terutama saat mengajari mata pelajaran matematika kepada si anak. Hadirnya pihak kampus ke desa untuk membantu para wali murid disambut baik oleh para orang tua siswa-siswi di sekolah tersebut. Bagus sekali ya, sangat menginspirasi. Kemudian bisa membantu anak saya dalam menjelaskan, memang anak saya itu kurang paham matematik. Kalau membaca alhamdulillah bisa, yang lain bisa cuma matematik mungkin dengan adanya pelatihan ini bisa kita perlihatkan secara konkret apa itu seperdua dari penjelasan bapak dosen. Meski sekarang proses belajar mengajar di Kabupaten Aceh Besar berlangsung secara tatap muka terbatas, namun tugas sekolah yang diberikan pada guru tidak semuanya bisa difahami secara baik oleh para siswa dan wali murid selama pandemi COVID-19 berlangsung.